Intro Oke, selamat datang kembali ke Himti Tutorial Langsung aja pada sisi pertama kali ini saya telah membuat outline yang akan kita pelajari Jadi pada pertemuan pertama ini kita akan mengenal apa sih data structure itu Dan sedikit mereview mengenai array dan pointer yang mungkin teman-teman telah pelajari sebelumnya Di sisi algoritma dan programming Nah, jadi data structure Apa sih data structure? Data structure sendiri merupakan konsep paham-pahaman Atau merupakan cabang ilmu dari computer science Yang bertujuan untuk mengatur efisiensi data dengan cara memanage data-data tersebut Jadi data-data yang teman gunakan pada saat programming itu dimanage se-efisien mungkin Nah, itu sebenarnya merupakan tujuan dari data structure Kemudian, mengapa sih kita perlu pelajari data structure ini? Nah, sebuah program yang mungkin teman-teman akan buat Dapat dikatakan program yang baik apabila programnya berjalan sesuai dengan fungsinya Itu yang pertama Yang kedua, apabila program teman-teman sekalian itu efisien Nah, kapan sebuah program dikatakan sebuah program yang efisien? Pada saat memiliki dua karakter atau ciri-ciri utama ini Yaitu runtime dan memory space seminimal mungkin digunakan Nah, bagaimana cara mencapainya? Nah, salah satunya itu dengan memanage data kita Jadi, seperti yang saya katakan tadi Bahwa data structure itu merupakan salah satu data management Yang mengatur penyimpanan data atau mengorganize data-data yang kita gunakan secara efisien Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman Kenapa kita harus belajar data structure? Kemudian, contoh dari data structure sendiri Nah, mungkin teman-teman udah gak asing lagi dengan istilah array, mungkin Link list, stack, enqueue, tree, dan hash table serta grab Berikutnya itu, ternyata di data structure itu ada klasifikasinya juga Nah, klasifikasi pada data structure sendiri sebenarnya terbagi menjadi dua Yaitu primitive data structure dan non-primitive data structure Nah, primitive data structure sendiri merupakan seperti data type yang pada umumnya Atau pada fundamentalnya udah ada pada bahasa pemograman yang teman-teman gunakan Seperti integer, char, bool, plot, double Nah, itu merupakan tipe-tipe data primitive Atau data structure primitive Sementara, yang non-primitive sendiri merupakan struktur data yang dibuat dari si primitive Nah, begitu teman-teman Contohnya itu, dari contoh yang sebelumnya ada array, link list, stack enqueue, tree, hash table, dan grab Nah, itu semua merupakan bagian dari non-primitive Akan tetapi, ternyata non-primitive terbagi menjadi dua lagi Yaitu, non-primitive data structure yang strukturnya itu linear dan non-linear Nah, apa sih perbedaannya linear dan non-linear? Jadi, seperti namanya sendiri, linear Artinya, strukturnya itu sekuensial Jadi, struktur-struktur data yang ada pada data-data di data structure Seperti array dan link list dan stack enqueue itu Mereka tersusun secara sekuensial atau berurutan Entah itu sekuensialnya berdasarkan pengaturan memori Atau memang sudah berkaitan satu sama dengan yang lain Nah, contohnya array dan link list Stack enqueue itu merupakan dari contoh dari linear structure Kemudian, untuk non-linear sendiri artinya Yang susunannya itu tidak sekuensial Atau tidak diletakkan secara sekuensial Kurang lebih seperti itu perbedanya Nah, contoh dari non-linear sendiri ada tree dan grab Nah, berikutnya kita akan bahas tentang operasi atau metode yang biasa digunakan dalam data structure Dalam data structure sendiri Kita akan sering berjumpa dengan 6 proses ini Nah, yang pertama itu traversing Kedua, searching, inserting, deleting, sorting, dan merging Nah, sesuai dengan bahasa Inggrisnya Mungkin, ya, traversing itu apa sih? Sebenarnya pada saat kita mengakses sebuah array Atau mengakses data-data kita Itu sebenarnya termasuk traversing Nah, untuk searching sendiri ya jelas Sesuai rejaran namanya Mungkin kita akan mencari data yang tertentu dari setumpukan data Inserting, ya memasukkan data Deleting, menghapus data tertentu Sorting, mengurutkan data-data dengan kriteria yang diinginkan Kemudian merging, menggabungkan data Nah, kemudian abstract data type Ya, seperti namanya sendiri Abstract berarti merupakan variable yang abstract Maksudnya, seperti bagaimana ya? Mungkin put it simply Kita sebagai programmer yang membuat tipe data sendiri Jadi, tipe data yang kita buat ini Kita desain sendiri Sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan Fungsi-fungsinya apa Metode-metode yang kita perlukan apa Mungkin contohnya, anggaplah Di tahun 2018 ini Kita sebagai mahasiswa Itu mempunyai dua file penting Nama dan NIM Nah, kita sebagai programmer Dapat merancang sebuah data type Yang mengandung nama dan NIM kita Mungkin lebih jelasnya bakal lebih dibahas lagi pada saat kita bahas link list Nah, jadi kita akan melanjutkan materi mengenai array Array sendiri merupakan data structure Yang data-data di dalamnya itu memiliki tipe data yang sama Jadi, data-data itu ditumpuk pada satu sebuah variable Nah, di mana data-data tersebut memiliki tipe data yang sama Cara simpelnya seperti ini Cara mengandungkannya Bayangkan kalau di sebuah kelas Dosen kita ingin membuat sebuah program Programnya itu bertujuan untuk menyimpan nilai Bayangkan kalau di kelas itu terdapat 70 mahasiswa atau 70 siswa Gak mungkin kan dosen kita membuat sebuah program dengan 70 variable untuk menyimpan nilai kita Nah, makanya itu Lahirlah yang namanya array Untuk mempermudah dosen kita untuk membuat programnya Di mana dosen tersebut cukup membuat satu buah variable Di mana memungkinkan untuk menyimpan banyak data Sekumpulan data Dengan tipe data yang sama Nah, kemudian mungkin supaya lebih jeras kita langsung ke code aja Nah, seperti yang saya katakan tadi Gak mungkin dosen kita membuat integer nilai 1 sampai integer nilai 70 Kan tidak mungkin tuh Nah, mungkin untuk deklarasi array sendiri mungkin sekalian diajarin Pertama kita harus tahu tipe datanya apa Nah, karena kita mau nilai mungkin kita nilainya dalam integer aja kali ya Supaya lebih simple Nah, jadi dia harus ada tipe datanya Kemudian nama variabelnya Nilai Nilai data structure misalnya Berapa jumlah ringnya Misalnya mungkin kita buat kecil dulu Karena mau dijelasin sekalian konsepnya Lima kali Nah, jadi pada saat saya meng-compile ini Ya, mungkin di Comment from-nya masih kosong Tetapi program kita secara tidak langsung Akan membuat sebuah alokasi memori seperti ini Nah, disini ada nilai data structure Jadi dia tersimpan ke dalam sebuah memory dengan nilai data structure Dengan memiliki 5 buah rongga atau 5 buah slot Nah, 5 buah rongga ini diawali dengan index Sebuah index Dimana index pada array itu pada umumnya Kebanyakan bahasa pemugeraman dimulai dari index ke 0 Satu, dua, tiga, empat Nah, tapi tetap jumlahnya ada 5 kan teman-teman Hanya dimulai dari 0 Oke, setelah mendeklarasikan Tentu saja kita mau Mengakses atau men-storing nilai terhadap array Jadi, ternyata cara untuk meng-assign atau men-store nilai ke dalam sebuah array Ada tiga cara Cara pertama Yaitu pada saat deklarasi Pada saat kita deklarasi Kita memungkinkan untuk meletakkan nilai dari array ini Dari nilai data structure ini Seperti, misalnya Si A dapat nilai 10 Si B 20 Si B 30 Si B 40 Si B 50 Nah Untuk membuktikannya Mungkin kita akan tampilkan terlebih dahulu Nah, coba kita buktikan ya teman-teman Compile tekan F5 Nah, ya benar kan Sesuai dengan nilai yang saya masukkan Nah Itu adalah storing array pada saat deklarasi Nah, selain itu ada cara apa lagi sih? Nah, cara keduanya itu Melalui inputan Melalui inputan teman-teman Jadi, nilai itu kita bisa input Nilai si array ini bisa kita input Sudah sih hasil scan F Jadi, misalnya nilai ke 0 itu 10, ke 2 itu 20, ke 3 itu 30, ke 4 itu 40, ke 5 itu 50 Nah, jadi dia tetap ke store melalui inputan Nah, cara yang ketiga Jadi, pada saat itu kita mau meng-assign nilai dari suatu nilai data structure Nggak apalah, misalnya kita langsung merubah aja di sini ya Saya mau nilai data structure ke 2 itu berubah menjadi 1000 misalnya Saya mau nilai data structure yang ketiga berubah menjadi 500 Nah, itu kita bisa meng-assign seperti itu Nah, itu kita bisa meng-assign seperti itu Untuk keuntungannya kita compile Dan, ya, HO Terim, entah inputan yaudahlah ya 30, 40 Nanti pasti ke timpa kok Ke overall write Nah, ya benar kan ke overall write Jadi, data ke 2 itu Akan berubah menjadi 1000 Data ke 3 berubah menjadi 500 Mungkin Buat sekedar tambahan informasi Bahwa array itu bisa lebih dari 1 dimensi Ya, tergantung sesuai kebutuhan Cuma pada umumnya Di dunia perkuliahan Itu katanya konon cuma sampai 2 dimensi Tetapi di dunia kerja katanya sampai 3 Bahkan lebih Tapi konon katanya cuma sampai 3 Nah, entah gimana Saya juga cuma pernah menggunakan sampai 2 dimensi Mungkin case-nya pada saat dosen ini Mengajar beberapa mata kuliah Dia mengajar 2 mata kuliah dan mempunyai 20 murid Cara assign-nya pun sama Jadi, misalnya nilai mata kuliah yang 0 Atau yang ke 0 itu anggaplah data structure Si murid pertamanya itu dapat nilai 10 misalnya Kemudian Di pelajaran yang lain Mungkin program design method Itu yang pertama Ingat, indeksnya selalu dimulai dari 0 Murid si kedua nilainya itu 100 Nah, kurang lebih seperti itu cara assign nilainya Harusnya yang ke set itu cuma 2 ini Yang telah saya assign di atas Coba kita buktikan aja langsung Nah, benar kan Jadi yang ke set itu cuma ini Dan yang lainnya itu merupakan angka-angka pasti ini Karena nilainya belum di set Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman Redual Dimensi Nah, materi selanjutnya adalah pointer Nah, pointer ini merupakan tipe data Di mana value-nya itu menyimpan alamat dari sebuah variable lain Maksudnya itu dia adalah variable atau tipe data yang menunjuk suatu variable Mungkin agak sedikit bingung Tapi mungkin sejalan waktu saya akan menjelaskan supaya teman-teman menengerti Pointer itu kita akan sering berjumpa dengan 2 buah operator ini Operator dengan simbol done Yang mengartikan bahwa dia akan menunjuk alamat Dan yang terakhir Si bintang yang berfungsi sebagai menunjuk dari isi suatu variable Kita langsung mulai aja contohnya ya teman-teman Integer nilai Mengapa kita akan mempunyai sebuah variable dengan nilai Di mana kita set nilainya 10 Kemudian Kita akan mempunyai pointer Dengan ciri khasnya Yaitu kalau kita membuat pointer Kita harus menggunakan tanda bintang P sebagai pointer Dan nilai Nah, jadilah Pointer Pada saat saya melakukan hal ini Program kita secara halal Tidak langsung akan melakukannya seperti ini Saya akan mengurangkan pen Jadi kita akan mempunyai sebuah variable yang namanya nilai Sementara yang ini adalah si pointer penilai Pointer penilai ini mempunyai penunjuk Sesuai dengan namanya yaitu pointer Yang artinya menunjuk Nah, si nilai ini mempunyai nilai value 10 Dan mempunyai alamat Misalnya 1, 2, 3 Si pointer ini hanya bisa menyimpan alamat dari sebuah variable Kita buktikan Bahwa kalau misalnya saya set dia Dengan 10 Dia pasti bakal error Error kan Kemudian pada saat saya set dia dengan nilai Dia bakal tetap error Tetapi pada saat saya simpan Menyimpan sebuah alamat pada sebuah variable pointer Maka dia tidak akan error Nah, disini dialah peran pointer teman-teman Dia sebagai menunjuk sebuah variable Kemudian Banyak mungkin teman-teman akan bertanya Apa sih gunanya pointer ini Nah, pointer ini sebenarnya seperti sudah saya jelaskan tadi Dia berpahas sebagai penunjuk Mungkin pada contoh kali ini Bakal kurang terasa Tapi mungkin akan lebih terasa pada saat kita ke material list Nah, untuk saat ini Kita mungkin akan berkenalan dulu saja Jadi Misalnya saya mau rombak si nilai ini Si nilai mau jadi 10 Misalnya tunggu Kita buktikan dulu printf%d Bahwa si nilai ini Adalah 10 Benar kan? Jadi supaya lebih rapi Kita buat seperti ini Nilai sama dengan 10 Sementara untuk Si pointer nilai Pasti value-nya adalah alamat dari Coba kita persente Dari P nilai Coba kita sekalian print alamatnya nilai ya Alamatnya nilai Persente Komah alamat dari si nilai Nah, kita compile Untuk membuktikan Oh, kurang nilai Second Jahit Jadi pointer si nilai ini Menyimpan alamat dari Si variable nilai Nah, begitu teman-teman Fungsinya apa sih? Nah, ternyata Pointer ini bisa kita gunakan Untuk merombak dari Si penunjuk ini Isi dari penilai kan Itu adalah alamat Tapi isi dari alamat tersebut Adalah si 10 Pada saat saya bilang Saya mau rombak si 10 Menjadi 100 Itu saya bisa menggunakan pointer Nah, kita buktikan aja secara langsung Nah, berubahkan teman-teman jadi 100 Nah, mungkin sekilas tentang review pointer Kalau teman-teman masih mau belajar lebih lanjut Itu ada di video sebelumnya Di algoritm and programming Yang telah dibawa oleh Coderan Itu ada di sesi 23 sampai 25 Untuk pointer Sementara untuk yang array tadi Itu ada di sesi 6 Saya rasa Coderan menjelaskannya lebih Lengkap Karena disitu Emang bagian dari Coderan Untuk menjelaskan algoritma Algoritmanya Sementara disini Hanya untuk mengingatkan kembali Terima kasih teman-teman Sampai berjumpa di video selanjutnya Selamat menikmati